Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk peserta didik yang berisiko tidak seharusnya menunggu hingga tahun ajaran Tetapi perlu segera diberikan Kemudian perlu perhatian Bapak Ibu semua bahwa Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu Tidak tercapai pada saatnya kenaikan kelas Maka pada lapor peserta didik tersebut itu akan nilai aktual yang dicapai Dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran Yang perlu dipindahkan di kelas berikutnya Jadi bisa naik, cuma ada catatanya Belum menelesaikan salah satu tujuan pembelajaran Dan bisa diselesaikan di kelas berikutnya Dalam proses penantuan peserta didik tidak naik kelas Perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang Sehingga opsi tidak naik kelas menjadi tindakan paling akhir Apabila perlu pertimbangan dan terlaluan telah dilakukan Jelas ya Bapak Ibu, ini maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi Yang jadi garis bawah adalah peserta didik Ini Bapak Ibu Mekanisme kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis Ini Bapak Ibu, saya memantul hati-hati seperti yang saya sampaikan tadi Ada isu-isu, misalnya ada kejadian seperti ini di sekolah Bapak Ibu Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran belum tuntas Ada tujuan pembelajaran hasilnya belum terpenuhi Mencapai minimum Pertimbangan yang diambil oleh sekolah Satuan pendidikan Bapak Ibu adalah Peserta didik dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya Dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tuntas Yang kedua, Bapak Ibu Peserta didik mempunyai masalah presensi atau ketidakadiran Yang banyak, banyaknya jumlah ketidakadiran disepakati oleh satuan pendidikan Seperti tidak Pak Ibu tadi, tidak Pak, ketidakadirannya harus 85% Mengikuti kegiatan pembelajaran minima 85% Ada kesepakatannya Nah ini Bapak Ibu ketika banyak tidak hadirnya Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakadirannya Jadi dicari dulu apa orang lebunya Jangan lunjuk-unjuk, orang lebunya tidak boleh seperti itu Jadi jika peserta tidak hadir karena kondisi keluarga Misalnya dia membantu orang tuanya Karena kondisi keluarganya yang Minim, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja di kota itu Eh kerja di kota, kerja di guru sekolah di kota itu Sampai tidak ada sesuas yang keluarganya minim Tapi itu Pak Bapak Ibu lihat di SMP 23 Di sana itu Bapak Ibu benar-benar yang minim Untuk alas sekolahnya sampai Bapak Ibu boleh ke apa kambing Nanti gurunya Karena apa sakit minimnya Tidak ada uang untuk sekolah Seperti itu Jadi Orang tua yang tidak masuk karena membangun orang tua Karena masalah ekonomi Kemudian kankah masalah kesehatan Bapak Ibu Menjadi catatan khusus Jika ada ketidakadiran karena malas Meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas Peserta didik Tetap dapat dipertimbarkan naik kelas Dengan catatan dirapot bagian sikap Yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya Misalnya Pemasalahan ketidakadiran harus diselesaikan dalam Waktu satu tahun dengan acara konseling Atau biaya biaya Khusus permasalahan ketidakadiran harus diselesaikan